Sehari pasca kerusuhan yang terjadi di rumah tahanan kelas 2B Pasangkayu, sejumlah personil kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Mamudutara masih terlihat melakukan penjagaan ketat di sekitar area rutan. Pasca kerusuhan yang terjadi kemarin di rutan kelas 2B Pasangkayu yang berujung pada pembakaran sejumlah ruangan. Pagi tadi sejumlah pegawai rutan sudah mulai masuk berkantor seperti biasa, namun masih dalam pengawalan ketat pihak kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Mamudutara. Walau sudah mulai berkantor namun pelayanan di rutan saat ini belum maksimal dikarenakan masih ada sisa-sisa puing-puing bangunan yang rusak pasca dibakar para napi pagi kemarin sehingga petugas rutan fokus pada pembersihan dan pembenahan ruangan penjagaan. Meski begitu satuan kepolisian Polres Matra dan Polsek Bambalamotu tetap berjaga-jaga di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan susulan. Ahmad Lamo, Kepala Rutan mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melakukan penganiayaan. Dan apabila terbukti yang bersangkutan benar melakukan penganiayaan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setelah apel, setelah apel, nah itu anak-anak dipanggil, dipanggil ke depan. Mungkin ada kejengkelan di situ sempat, mungkin apakah ditempeleng atau tapi, nah pada hari itu kami juga tidak pernah di tempat. Saya nanti investigasi, lantas diambil, diminta keterangannya, kita akan periksa kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Pasangkayu, Jonny Banetonapa, Ainews, melaporkan.